Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini di video kali ini kita lagi di tempatnya Pak Jono ini teman-teman di kiosk pasar ajibarang kiosk ayam hutan hijau ini untuk kondisi saat ini tersedia beberapa ayam hutan hijau dengan usia dari mulai yang kemaja teose atau mumpul sampai bayang dewasa ini teman-teman nanti kita akan tanya-tanya harganya yang ready ayam-ayam di sini ini mulai dari yang sana mungkin Mas Mujib yang sebelah sana ini harganya berapa saja Mas ini ini Mas di sini nih kita bersama Mas Mujib ini yang biasa tunggu kiosk di kiosknya Pak Jono ini di pasar ajibarang nih kalau yang ini kisaran harga berapa ini Mas ya 800-800 ya Mas ya usianya masih sangat muda ya Mas ya karakternya teman-teman bisa lihat sendiri tuh akan itu tuh kalau yang kalau yang yang sampingnya ini Mas ini harga berapa ini Mas Oh ini yang yang ayam yang posisi kurang fit ini ya Mas ya Oh berarti kalau posisi yang sakit ini malah nggak dijual ya Mas ya posisinya ya Mas ya teman-teman kalau yang ayam lagi sakit ini juga posisi masih muda ini ya teman-temannya itu itu sama sekitar harga di harga 800 ribu ya Mas ya 800 ribu ini juga mungkin usia tujuh bulanan juga sama ya Mas ya nih yang harga-harga sekitar 800 ribuan ini teman-teman ini ini teman-teman banyak eh tersedia ada ayam hutan hijau ini sosial dewasa nih 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 juga udah dewasa ini teman-teman ini berapa Mas kalau yang ini Mas ini 1.500.000 teman-teman ini keunggulannya apa ini Mas Mas musib kalau yang ini ini karena murah karena posisinya belum birah ya Mas ya tapi untuk kok kok koknya rajin ini Mas ini untuk kok koknya rajin teman-teman ini ini dijual dengan harga sekisaran 1.500.000 teman-teman yang tertarik bisa datang langsung ke kios nih nih ini juga yang dewasa ini teman-teman kalau kita lihat ini mentalnya boleh dicek sama teman-teman sendiri nih bisa dilihat sendiri ini ini bisa dikategorikan mental ayam hutan hijau yang calon dodokan ini kita coba tangan saya masuk mari teman-teman nih reaksinya bagaimana oh enggak takut teman-teman luar biasa teman-teman ini ada yang saya lihat paling istimewa itu yang masih sangat muda tapi mentalnya bagus banget teman-teman ada nih posisinya di depan kita lihat ini teman-teman dari beberapa ayam yang saya lihat di sini itu yang menurut saya paling istimewa diantara ada ayam yang lain yang ada di kios ini nih yang ini nih nih teman-teman ini tuh nih teman-teman nih teman-teman istimewanya itu kalau menurut saya itu karena usianya masih muda tapi mentalnya itu luar biasa ini teman-teman pastur tubuhnya juga walaupun enggak terlalu besar tapi mentalnya itu bagus banget masih usianya sangat muda ini kisaran diae usia sekitar enam bulanan teman-teman luar biasa ini juga usia-usia remaja ini teman-teman nih usia remaja kalau usia remaja seperti ini bisa dijual dengan harga beberapa mas musib masih sama itu sekitar 800 ribuan teman-teman di atas lapan diangkat 800-1 juta tapi saya yakin kalau yang yang jenak ini ini enggak bakalan boleh dengan harga satu juta ini teman-teman pasti harganya periksa teman-teman tuh tuh mentarnya bagus banget teman-teman tuh tuh istimewa banget tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Jono ini sudah ada yang menawar berani menawar itu diangkat 1.500.000 tapi memang untuk saat ini sama beliau itu belum dijual nih teman-teman bukan masalah kejinakannya tapi ayam ini akan prospek kalau menurut saya teman-teman karena usianya masih muda teman-teman ini posisinya belum belum mau keluruk ya Mas ya kalau kalau yang usia segini ya Mas ya kalau dipisah ya iya biasanya memang kalau dipisah dengan yang di teman-teman atau usia yang lebih dewasa nanti jadi mentalnya bakalan lebih bagus dan akan mengukur biasanya seperti itu nih kalau yang ini ini petina teman-teman ini petina ini petina 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 ayam hutan hijau juga tersedia di sini teman-teman ini yang ada di kandang-kandang kios Pak Jono saat ini juga muda teman-teman kenapa banyak yang usianya itu sekitar 6 bulan sampai dengan 9 bulan teman-teman masih muda di sini saat ini yang bersedia di kiosknya Pak Jono biar hari dikasih cangkrik untuk kemisahan muda juga yang usia muda juga teman-teman cuma kalau kita lihat posisinya ayamnya itu istimewanya itu di mukanya teman-teman pilih mukanya itu kayak banyak bulunya apa ya yang ya cara orangnya itu mewak lewak lah ya Mas ya beda dengan yang lain ini teman-teman istimewanya itu kamu saya kalau yang ini kalau ini dianggap berapa ini mas diangka 900 ribu ini teman-teman dijual dengan harga 900 ribu teman-teman mau kualitasnya bisa dilihat sendiri sama teman-teman nih kalau yang kalau yang ini untuk petina petina-petina ayam hutan hijau yang siap untuk diternakan ini juga masih di ayam muda ini teman-teman kalau ini posturnya lebih besar kamu saya istimewanya ayamnya itu posturnya gede teman-teman juga usia remaja juga ternyata usia remaja banyak teman-teman secara maja juga teman-teman Oh ini yang yang rajin buruk ya mas ya ini kalau yang ini kalau saya lihat ini udah dewasa yang teman-teman kalau dilihat juga tombolnya juga udah ke bawah ini posisi ayam lagi sehat nggak mas sehat itu kan tombolnya ke bawah jadi yang satu enggak jadi pengaruh ya ya ini juga ayam yang dewasai teman-teman hmms nah otomatis di bedakan kalau yang mau kami didotok biasanya kurungannya itu dituliskan seperti ini ya untuk dewasa posisi Ayam Hutan yang misiap untuk diternakan ini misinya di atas satu tahun ini juga usia-usia dewasa ini ini pejantan-pejantannya kalau yang ini di sampingnya itu petinanya teman-teman ini petina-petina ayam hutan hijau ini yang usia-usia dewasa siap ditemakan atau siap produknya teman-teman info dari Pak Jono itu untuk petina-petina seperti ini yang siap produk itu dijual dengan harga 450.000 teman-teman 450.000 ini ayam-ayam seperti ini teman-teman ini kalau teman-teman tertarik ini yang ini nih nih kalau yang ini omur saya itu posturnya lebih besar ini teman-teman lebih besar terus bulunya juga rapih ini teman-teman ini hasil tetesan semua teman-teman bukan ayam tangkapan kalau ayam tangkapan kalau sangat beda dengan yang hasil tetesan pasti jauh berbeda kondisinya kayak apa kayak ye pak yo 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 ayam yang jual petiosnya Pak Jono titikan anak titikan ayam hutan ini nangkep apa Oh nunggu pernah kapan jenan Oh ya memang selamat menikmati usia usia pira ke Pak usia dua bulan teman-teman tapi kalau tak lihat itu kayaknya petina itu petina positif ya mas ya petina kalau kita lihat belum tentu Pomas biasanya walaupun keton trawisi kegepun anggap bis keton harusnya dua bulan sepenetali kayak Pak nging anggap manang tapi lo coba kita lihat yang ayam yang satu lagi teman-teman ayam hutan ayam hutan hijau gue saya ayah net saya bilang waktusannya kita yakin aku lanang mas negeri kebuntu tetok sepon taruh ke lu apa lansipnya apa gue rawisi beratis pasang biar bisa dipinten mbak nematus nematus lorok lorok duren gue lorok 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 Terima kasih.